Bang, coba tutorial combo witch super th12 bang Bila ini tutorialnya Yului semuanya, kembali lagi di channelnya Chief Raizu Di video kali ini, gue bakalan bahas tentang strategi th12 menggunakan pasukan super witch healer Atau kita sebut aja dengan super witch walk Dan tentu saja, cara mainnya tinggal di spam aja Wih, enak nih Nah, untuk pasukannya kurang lebih kayak gini ya Yang jelas ada 4 super witch dan ada 4 healer Untuk sisanya sih, terserah ya Opsional saja Itu cuma sebagai pelengkap aja sih Nah, untuk spellnya disini menggunakan yang petir gempa Dan untuk isi cicinya, gue bakalan menggunakan pasukan baru yaitu Duit Eh, druid bang Oh iya, druid Nah, untuk spellnya disini menggunakan freeze dan poison Dan mesinnya gelindingan Dan terkait equipment, gue paling menyarankan yang versi kayak gini Rajanya pake bola kumis Ratunya pake boneka healer dan panah Dan wardennya, ulti kebal dan bola api Kalau misalnya ada yang gak punya, gimana mbak? Ya, pake apa adanya Ada-ada saja orang Jakarta ini Oke, langsung aja kita ke contoh yang pertama ya Kita ambil base yang cupu dulu lah ya Nah, jadi secara singkat, cara mainnya tuh gampang banget Kamu tuh cukup perhatikan yang namanya Inferno Tower, Eagle Artillery, dan Town Hall Atau Balai Kota Nah, langkah pertama, kamu turunkan yang namanya Super Witches di kanan 2 Di kiri 2 Kalau sudah, kamu taruh healernya disini 2 Dan disini juga Tapi kita harus menghancurkan air defense terlebih dahulu Nah, kalau sudah, kamu turunkan luku lancar Di sebelah sini mengarah Eagle Kemudian Golems di bagian tengah Sama 2 Witches Dan Sui Hero kalian di bagian tengah semuanya ya Dan setelah air defensenya hancur Barulah kamu turunkan healernya di sebelah sana Otomatis healer kamu bakalan aman cuy Nah, di bagian sini kamu jangan lupa memainkan spell petirnya ya Jadi 4 petir, 1 gempa disini juga Sama 4 petir, dan 1 gempa Kalau misalnya urutannya kebalik, ngaruh nggak bang? Nggak ngaruh sih ya Yang penting itu 4 petir, 1 gempa Terserah mau kayak mana bentuknya yang penting 4 petir, 1 gempa Itu udah pasti hancur Tapi dengan syarat petir gempa kamu harus level TH12 ya Karena kalau nggak, ya nggak hancur lah Nah, kita balik lagi ke topik Yang jelasin untuk permainan Super Witcheswalk ini Kamu cukup turunkan Witches kanan-kiri Dikasih healer kanan-kiri Habis itu, pasukan kamu sisanya tinggal nerobos aja ke bagian tengah Dan untuk sisanya, kamu tinggal bermain band spell aja Misalnya spell S, kemudian ability Warden Ability Raja, Ability Ratu Udah deh, rata Gitu doang loh bang Gampang banget Oke, kita lanjut ke sarangan kedua Jadi untuk bentuk base-nya kayak gini Oke, lumayan ya Nah, jadi gini Pertama-tama gue bakalan tandain 3 Inferno ini Kemudian ada Eagle Ada TH dan Hero Ratunya Nah, singkat cerita gue bakalan turun mesin di arah sini Abis itu pasukannya tinggal dari sana aja Oke, seperti biasa kita awali dengan 2 Witches kanan-kiri Kemudian hilernya juga kanan-kiri Disini gue bakalan taruh Golem S, kemudian taruh mesin Logo Launcher-nya Ditaruh sini Kemudian Witches, kemudian Hero Ratu dan Warden Dan Hero Rajanya gue bakalan taruh di bawah saja ya Karena di bagian sana ada Inferno yang meresahkan Nah, tugas selanjutnya adalah Kamu tinggal bermain WB Gue bakalan taruh sana 2 Nah, kalau sudah kayak gini Kita sudah mendapatkan Eagle Artiler-nya Setelah itu gue bakalan bermain Ability Hero Rajanya Di bagian sini ya nanti ya Gue bakalan mainin Ability Tapi sebelumnya gue bakalan taruh S dulu ya Oke, agak telah dikit Gak apa-apa Kalau sudah gue bakalan taruh Ability-nya di bagian sini Kemudian taruh S-antar Dan tinggal bermain ini ya Spell Betir 1 di bagian sini Oke, hancur Disini 4 Kemudian 1 Gempa Oke, nice hancur Dan disini masih ada 3 Spell Betir Gue bakalan taruh di bagian sini aja 3 Spell Betir Dan 1 Gempa Ini udah hancur Langsung di Ability ya Supaya tidak kena ledakan TH Nah, kalau sudah di tahap ini Sebenarnya sudah selesai Tugas kalian selanjutnya adalah Tinggal taruh pasukan-pasukan kalian ya Dan juga tinggal bermain aja yang namanya Ability Hero Ratu kalian Misalnya kayak gitu Nah, habis itu yaudah Langsung rata kan Gampang banget cara makanya Kamu tinggal sebar-sebar Pasang healer Semua Hero-nya Taruh di bagian tengah Udah deh, selesai Oke, kita lanjut ke contoh terakhir Jadi disini gue bakalan Ngambil base gue sendiri Dan ini gue setting Mode Heart ya Atau mode sulit Yaitu mode terbaru Dari update-an kali ini Boang Nah, pertama-tama gue bakalan tandain Tiga Inverno ini Kalau sudah gue bakalan tandain Eagle Artillery Dan Town Hall Nah, kalau sudah gue bakalan Tarik garis dari Town Hall Ke Eagle Jadi nanti lock lancarnya Gue bakalan taruh di bagian sana Dan Spell petir gempanya Gue bakalan taruh di bawah Dan di bagian atas Yang di bagian atas Susahin kena ratu ya Lumayan tuh Dan untuk pasukannya Tinggal dari sini aja Oke, sebelum kita mulai Kita harus menggunakan Spell petir gempa dulu ya Kalau kalian ingin rapih mainnya Ya, kamu bisa tiru kayak gini Pertama, dua spell petir Di bagian sini Dua di bagian sini Dan di akhiri gempa Otomatis bakalan menghancurkan Bangunan di sekitarnya Nah, kalau sudah Di bagian sini Gue bakalan taruh gempa dulu Kemudian hero ratunya Tunggu ke bagian sana Gue bakalan taruh di bagian sini Otomatis bakalan mengenai Hero ratunya Nah, kalau sudah Kamu tinggal taruh Witchesnya di bagian sana Dua Sama healer Disini juga dua Sama healernya Dan Kamu tinggal bermain aja Yang namanya Lock Launcher Dari sebelah sana Kalau sudah Gue bakalan taruh Golem Ace Kemudian bakalan taruh Witches di bagian atas Satu Disini satu Kemudian hero ratu Dan wardennya Ditaruh bagian tengah Dan hero rajanya Bakalan taruh sebelah kanan saja Nah, di bagian sini Karena itu ada air defense Yang mengancam healer Kita bakalan taruh Satu free spell Nah, seperti itu ya Walaupun telah dikit Tapi gak apa-apa Nah, di bagian sini Kita siap-siap Taruh poison Dan free spell Untuk membekukan Isi CC-nya Karena disana Isi CC-nya adalah Queen Killer ya Atau hero killer Disini gue bakalan taruh WB Untuk menjebolkan tembok Bagian sana Setelah itu Gue bakalan Nah, sebenarnya Sini kalian bisa Menggunakan ability ya Tapi karena gue Menggunakan fireball Jadi gue harus Menggunakan fireball itu Sebaik mungkin Nah, disini hero rajanya Setelah menghit ini Langsung gue aktifkan ability-nya Kemudian gue bakalan Lihat ke bagian atas Oke, healernya masih aman ya Dua di bagian sana Taruh WB Nah, kalau sudah Kayak gini Ini kamu tinggal Manfaatkan ability Hero ratunya ya Misalnya kayak gini Nah, kalau sudah Kayak gini Kamu tinggal lihat lagi Kayak hero wardenya Ternyata ada di bawah Nah, di bagian sini Setelah air sweepernya Hancur Kamu bisa aktifkan ability Tapi karena gue pengen Coba ability-nya Pasti gue ini hancur Ya, gak apa-apa Sama aja Nah, kayak gini misalnya Disini gue sengaja Ability-nya agak Akhiran dikit Supaya Durasi dari ability-nya Itu lebih lama lagi Walaupun ya Ujung-ujungnya rata Nah, jadi gitu aja Kalau untuk pasukan Witches ini Ya, pasti kalian Pada bisa lah Apalagi ini pasukan TH12 Yang terbilang OP Ya, walaupun Dia itu gak Laku-laku amat Padahal Hasilnya OP Oke, mungkin cukup Sekian aja Untuk video Super Witches Walk TH12 Kita jumpa lagi Di video selanjutnya